Kejaksaan Agung menahan satu lagi tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Satu orang pihak swasta yang jadi tersangka ditahan di Rutan Salimba, Jakarta. Kejaksaan Agung mengungkapkan temuan baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan infrastruktur pendukung bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 atas proyek yang menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah ini. Kejaksaan Agung kembali menambah daftar tersangka dari pihak swasta. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga sudah menahan enam tersangka termasuk Menteri Kominfo yang juga merupakan mantan Sengjen Partai Nasdem, Joni Gerard Plate.